Intro PDIP Kuningan akhirnya menjawab teka-teki politik menuju pilkada yang selama ini berkebang di masyarakat Kuningan DPC PDIP Kuningan mengumumkan secara resmi hasil penjaringan yang digelar dalam 3 bulan terakhir Sosok mantan Wabub Muhammad Ridho Suganda akhirnya mendapat kepercayaan DPP PDIP dengan turunnya surat penugasan untuk maju sebagai calon bupati di pilkada mendatang Dalam rilis pers hari ini, Kamis 11 Juli 2024 Sekretaris DPC PDIP Nuzul Rahdi sekaligus mewakili tim penjaringan baca BUP PDIP mengungkapkan proses panjang penjaringan dimulai dari masa pendaftaran yang terbuka bagi kader internal maupun pihak eksternal 6 nama diundang untuk mengikuti fit and proper test dan 2 nama Ridho Suganda dan Rana Suparman mengikuti wawancara akhir dengan DPP Surat tugas yang diserahkan kepada Ridho Suganda berisi sejumlah klausul yang harus dilaksanakan yaitu intruksi melakukan konsolidasi di internal partai konsolidasi di masyarakat dan komunikasi dengan partai lain untuk menciptakan koalisi untuk mengusung satu paket pasangan calon Nuzul juga menyebutkan pertimbangan lain DPP memilih putra mendiang mantan bupati Aang Hamid Suganda ini berdasarkan hasil survei internal yang sangat signifikan Melalui surat penugasan ini, dukungan di internal PDIP sudah selayaknya mengarah kepada satu bakal calon Tugas selanjutnya dari Baca Bub Ridho Suganda adalah berjuang untuk meraih rekomendasi akhir sebelum pendaftaran resmi KPU digelar Kepada RCTV, Ridho mengungkapkan kriteria sosok bakal calon wakil bupati yang dapat bekerja sesuai harapan dalam menggapai visi misi ke depan Ada beberapa klu terkait kriteria ini syarat yang pasti adalah sosok yang dinilai bersih dan pihaknya menegaskan jangan sampai ada pasangan Baca Bubi yang dipaksakan yang diistilahkannya dengan kawin paksa Membahas terkait koalisi partai dan siapa sosok pasangan Ridho mengungkapkan pihaknya telah melakukan persiapan menentukan pasangan Pria yang akrab di Sapa Edo ini mengakui saat ini bermunculan calon yang memiliki kekuatan Namun sebagai calon dari kalangan muda persaingan baginya merupakan motivasi untuk memberikan yang terbaik Bahkan jika terpilih dia siap menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Kuningan Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jajaran pengurus DPC Muta Legislatif terpilih maupun yang sedang menjabat saat ini atas doa dan dukungannya Dan ini juga tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan Saya mohon doa restu untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada meneruskan perjuangan bupati-bupati sebelumnya Ya memang di dalam surat tugas itu ada klausul-klausul dimana kita harus bisa memenuhi beberapa tahapan Jadi pasti harus punya pendamping, harus punya partai koalisinya dan sebagainya Dan itu sudah kita lakukan beberapa bulan sebelumnya Salah seorang kader partai yaitu Pak Muhammad Ridho sudah resmi ditugaskan oleh partai untuk maju sebagai calon kepala daerah calon bupati Kuningan Nah untuk itu maka ini sekaligus menjawab keraguan atau sekaligus menjawab apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuningan Tidak ada kata lain, tidak ada nama lain yaitu Pak Muhammad Ridho Suganda Tinggal nanti kita akan melaksanakan komunikasi dengan partai lain untuk kita bisa bekerjasama menjelang pendaftaran pilkada Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan